halo 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 guys Selamat sore ya semoga dalam keadaan sehat semua ya Hai sekarang kita coba untuk ini guys Hai ada judulnya kita orientasi ya upgrade upgrade sound system ya speaker aktif ya Hai apa itu untuk mesjid ya berspeker aktif baik dalam perbaikan maupun Hai perbaikan itu artinya akan repair ya repair nah maupun barangnya baik tapi ingin di upgrade gitu loh Hai ah ya nanti kita bagi-bagi ya intinya ini kita fokus kepada yang namanya supply supply ya jadi itu supply itu boleh kita kategorikan sebagai sumber tenaga ya jadi ada ada dia berupa inverter ya switching ada dia berupa trapo ya trapo tembaga itu ya yang kayak begini ini guys ayah bisa dilihat ya Nah itu ct30 ya Nah itu jadi guys begini ya intinya kita ini dulu ya ini kali mampere ya lima amperan ya ini itu ah 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 blur Hai nah itu ya Nah jadi ini ukurannya lima amper yang 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 banci ya kata orang banci ya mereknya ya sangken apa ini ya kita nggak usah urus apa dia banci apa dia jantan ya nggak usah nggak usah kita urus ya Hai kita fokus kepada prinsip Hai pabrik ya itu akan mencari Hai untung yang sebesar-besarnya dengan kos produk yang sekecil-kecilnya ya jadi dalam hal supply itu biasa kita diberikan inverter atau trapo yang yang kurang dari eh apa ya namanya kurang dari batas ideal katakanlah begitu ya nanti ideal itu RR relatif ya ada ideal itu nanti terkait dengan kualitas ada terkait dengan ability daya tahan lama dan lain sebagainya jadi kita kembali kepada prinsip pabrik ya Hai Nah pertama dia mekos produk diusahakan seminimal minimal mungkin ya kan agar keuntungan labahnya besar Hai atau juga strateginya itu supaya barangnya barang itu bisa dijual lebih murah daripada saingannya Hai kan pajak tinggi ya di negara kita ini pajak produksi tinggi mereka cuma untung tipis ya 1000 perak 2000 perak ya jadi akhirnya Hai produk itu disunat-sunat sana sini dan lain-lain untuk supply ya biasanya trafonya itu kecil lah gitu ya paling cuma 60 persen dari ideal pahamnya kira-kira ya Hai nah termasuk juga inverter ya Hai jadi kita kaitannya kesana ya guys ya artinya dengan harga ya mungkin speaker aktif ya sejutaan ya itu belum belum akan kita dapatlah lampias ya artinya kalau kita yang suka dengar musik ya gedebak-gedebu ya apalagi yang suka dengar musik gedebak-gedebu terus harus harus quality harus rapi ya itu bahaya ya enggak cukup itu sajur juta itu ya Nah harus rogoh duit minimal itu 15 juta ya kayak JBL ya satu set mungkin mau sekitar 25 juta Nah itu baru lampias ya guys ya nah sekarang kita enggak usah ngomong yang kayak begitu ya kita sekarang hadapi kenyataan ya artinya seperti lawega atau King Meg atau apa itu ya politron di pasaran speaker aktif ya nah itu Hai dalam kondisi baik kita bisa upgrade tenaganya berapa ya 50% ya 50% tanpa kita menambah-nambah isi jeroan nya dan lain sebagainya ya jadi kita bisa upgrade Hai karena begini baik disitu ada imperter sumber powernya itu maupun disitu ada trafo ya udah jelas ya pabrik itu Hai membuat Hai membuat kondisinya itu Hai enggak ideal ya Nah sementara kita ingin geber Hai ya Hai artinya yang tersedia itu mungkin tendangannya cuman 20 ya digeber dia ngedrop jadi 15 yaitu kisaran wattnya itu jadi RMS ya mungkin dari 20 ini berapa ya di bagi 4 ohm apa ya pokoknya sekitar katakanlah nanti wattnya itu jadi drop ya ketika digeber terjadi clipping Hai nah clipping itu bahaya dan dia menyedot kepada supply ya Hai ya jadi seperti eh trafo ya itu kalau kita geber Hai amplinya udah berantakan ya itu kan ada clipping DC disedot ya yang tersedot itu amplinya amplinya mengeluh ya yang power supply-nya ya Apakah itu trafo Apakah itu inverter ya Hai ya jadi sedotan dari ampli itu yang berupa musik Hai malah dia lebih enteng Hai apakah inverter Apakah trafo ya Hai nah dia lebih senang kalau musik yang Hai yang meminta tapi kalau DC yang meminta clipping mentok Hai dia akan menangis Hai itu perhitungan fisikanya panjang ya enggak mungkin saya jabarkan ya intinya begini Hai Ketika disedot udah berantakan udah clipping mentok dan lain sebagainya itu kan sumbernya itu terpaksa ya apakah trafo apakah inverter ya Nah ketika dia terpaksa kalau inverter itu trafo ferit ya itu terjadi reaktansi induksi yang akan meningkat ya sehingga operannya itu kecil akhirnya outputnya itu drop Nah sama halnya dengan trafo biasa ya apabila dia dipaksa DC drop clipping tadi akan ngedrop XL nya meningkat ya operannya turun kalau tadinya mungkin DC di elko 20-20 pol Aduh sah-sah aja ya menjadi eh dia drop sampai 15 enggak bisa enggak bisa diukur di tes meter walaupun pakai ini yang kayak begini apa 109 n misalnya enggak bisa ya harus mengukurnya itu dengan itu tuh 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 osiloskop namanya itu ya nah jadi dia baru bisa dipantau dengan osiloskop itu kelihatan jelas semua kapan patahnya ya dan lain sebagainya oke sekarang kita begini ya inti topik ya tadi udah kita singgung speaker aktif yang baik ya kita bisa upgrade 50% tendangan asli kan kalau dibunyikan slow-slow itu 20 kalau digeber dan ngedrop sampai 15 atau juga aslinya itu 30 seperti King Mike misalnya 30 ya digeber dia ngedrop jadi 20 ya kan sama aja ceritanya ya kan nah ketika drop itu itu inverternya sumbernya apa inverter apa trapo ya kan itu kan panas ya nah sekarang kalau dikipas ditiup enggak perlu kencang-kencang yang penting angin yang ada di sekitarnya dia hangatnya badannya itu ditiup pelan aja pakai kipas kecil DC kasih 9 pol atau 10 pol itu udah cukup enggak perlu kencang ya kayak turbojet gitu enggak perlu paham ya kira-kira nah apa yang di ini yang dikipas itu sebetulnya bukan terapunya terapu itu kan biangkeroknya tadi mentok mentok itu datangnya dari amplinya amplinya itu aluminium itu kan headsink pendinginnya itu dikipas guys kalau dia dikipas nah itu dia dalam kondisi dingin dia enggak cepat mentok transistornya itu amplinya itu nah jadi kalau 20 misalnya paling turunnya itu 19 ya nah jadi banyak ceritanya ya transistor itu kalau panas dia akan berkesinambungan ya membuat resistansi hambatan keluaran dan lain sebagainya ya ini ceritanya kalau udah saya paparkan gitu enggak bisa dua hari guys ya nah silahkan simak di berbagai akun Facebook saya nah di akun Facebook saya itu kan ada grup-grup ya saya sudah 18 tahun ya memberi pencerahan di medsos nah ada grup-grup silahkan belajar disana A sampai Z tentang teknik audiosistem khususnya atau teknik elektronika pada umumnya ya kan jadi ya memang trapo nya atau seperti toroid ya itu nanti kan kena kena angin juga ya sedikit nah itu bagus jadi suhunya dijaga temperatur nya dijaga jangan dia sampai kepanasan nah tapi yang terpenting heat sinknya itu ditiup nah ketika dia digeber dia enggak turun paniknya sampai 20 dia mantap nah itu artinya kita sudah meningkatkan tenaga SPL nya itu 50% paham ya kira-kira paham ya kan nah bukan barang rusak yang kita upgrade nanti nanti cerita cerita barang rusak nanti ya sekarang barang bagus yang dari toko harga sejutaan sejuta setengah ya silahkan anda kasih kipas nah ya kan nah sekarang saya beri jalan ya itu kan sudah suatu langkah upgrade ya langkah upgrade artinya suatu peningkatan ya ability dan kualitas ya kan sekarang ada masalah misalnya anda punya kipas yang bekas dari ini laptop misalnya ya itu itu konsumsi arusnya itu kecil lah lumayan bagus ya istilahnya cuman sekitar kalau enggak salah saya sekitar 15 mili ampere eh kalau ya empat puluhan empat puluh mili ampere ya yang 12 pol nah itu nyalanya konsumsinya kecil kalau kipas yang eh DC yang seperti yang dijual-jual di toko itu rata-rata 0,3 ampere berarti 300 mili ampere berarti sekitar lima kali dari pada pemakaian arus untuk kipas komputer bagus di anda cari di loa ya di rombeng kipas yang kecil-kecil itu ya yang untuk laptop itu biasa ya nah jadi nah sekarang sumbernya dari mana nah ini anda lihat ya ini kan trapo ya trapo kalau di dalamnya itu ada trapo kayak gini ya anda anda bisa langsung kalau sekedar untuk kipas ya anda boleh slipkan disini disampingnya ini ya terus kesini terus kesini ya berapa banyak nah cukup empat kali lingkaran empat kali lilit kemudian ampun kir ya nah kawat apa yang dipakai kawat halus aja ini yang kini kecil aja ya dua 0,2 mili ya guys ya nah begini ini kelihatan ini ini gulungan ya empat lilit aja ini disini ya nah kemudian ini kan nampak nih ujungnya yang satu ya ini nanti groundnya nggak ada di nggak usah dihubungkan dengan rangkaian ini khusus untuk kipas aja ya anda lihat sini 1n 4148 ini 220 mikro 16 volt ya ini seribu perak aja ini ya ini seribu perak yang kawat ini anda bisa minta ini satu meter ya satu meter ke bengkel nah pasti dikasih lah kalau minta sedikit aja abang ya dikasih tuh jadi modalnya itu seribu perak ya guys ya anda punya kipas yang bekas laptop anda sudah upgrade speaker aktif paham nah speaker aktifnya itu termasuk juga apa King Mac apa gitu segala termasuk lah semua ya nah paham ya kira-kira oke sekarang itu soal upgrade barang baik ya speaker ya itu dapat kita tenaga kenaikannya itu SPL 50% ya dari asli bawaan nah sekarang barang yang baik itu anda ingin upgrade misalnya ingin tenaganya dua kali lipat berarti 200% bukan 50% bukan 50% paham ya nah sekarang anda lihat ini ada trafo 5 ampere ini ya nah nah disitu kan rata-rata speaker aktif itu seperti lawega politron mungkin itu CT 20 pol ya keperluan di mesinnya nah itu AC jadi kalau jadinya DC itu nanti jatuhnya di elko sekitar 30 pol kurang CT 30 kurang nah begitulah ya sama juga politron sama juga yang pakai inverter di politron tapi tapi ini saya nggak kasih saran untuk yang model trafo eh model inverter ya model inverter itu cukup anda semprot aja aluminiumnya dengan kipas kemudian anginnya itu kena itu ada trafonya kecil inverter itu ya nah dia kalau panas itu berit apa inverternya itu dia akan drop itu ya akan drop dia ada proteksi artinya dia bisa mogok kalau terlalu panas dia termasuk bandel jadi cuma kalau dia udah drop itu kan kita rugi banyak ya tapi kalau anda ingin ganti dengan begini juga nggak papa Nah sekarang ini yang kita bicarakan ikan CT 30 ya trafo sementara kenapa saya bilang ini bisa upgrade dua kali lipat SPL dari asli bawaan politron lawega dan lain sebagainya nah begini caranya guys ya ini anda potong ya nah ini anda lihat ya potong anda buka kertasnya ini ya buka kertasnya eh anda lepaskan itu nanti di sampingnya ini kan ada celah ini lebar cukup lebar ini kelebarannya kertasnya ini bisa masuk empat lapis lagi ya kawatnya ini aslinya ini empat lapis tapi kita nggak perlu sampai empat lapis kita cukup hanya bikin beberapa lilitan yaitu cuma empat lilit aja dengan kawat yang sama besar nih kurang lebih lah ya besar dikit nggak apa ya cuma empat lilit aja guys ya jadi empat lilit nggak sampai Hai bak satu baris satu baris begini aja pun nggak nggak nyampe empat lilit ya dikali dua ya jadi ntariknya itu sekali dua lembar ya mungkin ini berapa ya sekitar sekitar satu meter lebih lah ya dikali dua mungkin ya katakanlah satu eh dua anda anda cari kawatnya ini dua meter lah ya ah dilipat dua nah kemudian digulung ya nanti gua cara gulungnya itu ya eh eh oke sekarang aja saya cerita cara gulungnya ya Nah sekarang dari mana dimulai cara menggulungnya anda lihat ini guys eh nantikan udah dibuka kertasnya ini ya ada ini karton untuk tempat cantelan kawat-kawat ini disolder di apa ya anda anda ini anda kopek ke atas dan ke bawah atau dipotong gimana lah terserah caranya ya yang penting eh lilitan-lilitan traponya ini bebas gitu jadi dalam anda melilit itu enggak manjat-manjat gitu nah jadi dibersih di dikesampingkan dulu ya kemudian yang sebelah sebelah sini kan yang yang ke listrik ya nah begitu juga ya anda anda amankan dulu pinggirkan dulu sehingga rapi nanti ya yang anda gulung nah itu kan cuma empat lilit ya jadi perhitungannya kalau di trafo ini guys ya satu lilit itu untuk sekitar satu setengah pol ya jadi kalau empat berarti enam enam pol ya nah karena ini CT jadi kita harus menggulungnya itu satu tambahan ya ini untuk tambahan nih guys ceritanya nah nanti saya cerita yang penting lakukan aja dulu ya yang begini ya sebanyak empat lilit rangkap dua ya jadi satukan aja yang dua itu udah mulai dari mulainya itu begini anda lihat yang lilitan paling luar ya yang paling luar anda perhatikan eh apa di sini apa di sini apa sebelah sini ya ini kan 30 ini ibaratnya ini guys nah 30 paling atas dididik 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 arahnya sama terus ya sampai 30 lagi yang di bawah begitu guys ct-nya itu di tengah gitu nah ini ct-nya bisa di anu kira-kira ya sekarang sekarang Anda mulai di dekat yang paling luar itu guys nah kira-kira tuh nanti kalau digambar itu kira-kira disini Anda mulai ya kan ini dia ini ya dua lembar kawat A dan B A jadi aksen ujungnya B aksen nah ini ya Nah sekarang Anda kan bikin empat lilit ya mulai dari yang terluar itu yang melilitan paling luar Anda perhatikan arahnya kemana ya sebelum Anda mulai melilit Anda perhatikan arahnya kalau arahnya kesana ya maka Anda eh melilit ini juga kesana gitu loh jadi ujungnya anda anda ini kan dulu disini ujungnya yang dua itu ya dua-duanya disini nah kalau arahnya kesana berarti Anda menggulungnya mulainya selipkan disini gitu guys terus muter kesana ya balik keluar lagi ya masukkan lagi sini begitu ya sampai empat kali artinya 1234 gitu ya guys sampai keluar nah nanti taruhnya dekat sini ya kan Nah kalau arah yang terluar ini Anda perhatikan li arahnya itu kesini nah anda ikuti juga kesini jangan kesana ya ya guys pahamnya bisa aja ya kesana cuman itu nanti akan rumit kalau anda tidak biasa nanti malah terbalik pasannya soalnya kita akan menyesuaikan nanti dengan gambar ini ya kan Nah jadi anda ikuti ajalah dulu apa sesunjuknya kalau lilitnya kesini Anda menggulungnya sini jadi cantil dulu disini puntir nah kemudian yang dua itu kan dia panjang tuh satu meter Anda masukkan ujungnya kesini nah sampai ketemu empat kali ya kan nah pahamnya kira-kira nah sekarang begini yang awalan ini itu kan kita namakan A ya A dan B dia dua lembar ya ingat ya Oke tunggu dulu ini setelah 4-4 lilit itu kan nanti longgar-longgar renggang-renggang ya kan Nah jadi pas di ujungnya itu ya eh eh pertama anda kasih dulu ini selotip yang untuk packing itu yang coklat itu yang tipis atau yang putih bening yang tipis-tipis ya itu kan lemnya kuat itu anda 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 bikin tegang dulu kemudian anda kasih sedikit ya trap sebelah sana juga anda kasih trap Nah jadi eh posisi lilitan itu harus rapat harus ketat Hai paham ya kira-kira itu ada maksudnya kalau dia renggang reaktansi induksinya atau eh resistansinya nanti akan melawan akan efektifitasnya menurun Nah sama aja dengan trapo trapo jelek trapo jelek itu cumpang-camping lilitannya guys nah paham ya Nah makanya anda rapikan kalau udah ketat Nah kalau perlu nanti ujungnya itu anda puntir agar dia ketat ya kan nah tapi jangan sampai korslet jangan ada yang luka paham Nah oke sekarang kan ujungnya udah anda kasih tanda ini ya Nah mari kita lihat ini kesini ya kan Nah ini gambarannya ini ya 30 ampere eh 30 pol yang diatas ini CT CT 12 18 30 ya Hai 12 18 30 ya Nah di tengah ini CT anda nggak perlu pisah yang di 12 anda ini juga nggak perlu pisah ini guys yang di 18 jadi kita ngambilnya nanti 18 CT 18 jadi kita mau tandingi eh trapo bawaan di dalam lawega yang CT 22 pol kita mau tandingi itu guys nah nanti saya cerita ya di mana kita menembaknya nah disini guys setelah anda putus ini nah ini kan disini dari 18 ya dari 18 ini guys ya ini nih kesini kan 30 kan cuman ketemu 12 Hai paham kira-kira Nah kalau dari 0 ke 18 ya 18 dari 18 ke 30 kan cuma 12 anda perlu tambah 6 pol Nah itu tadi yang anda gulung tadi disini 4 lilit itu 6 pol paham kira-kira ya Nah kira-kira gini gambarannya hanya disini ujung aksen disini jadi anda nggak anda screenshot aja dulu ini ya biar paham aja dulu ini ya biar paham oke daya udah screenshot jelas ya ini kan pixelnya cukup tinggi nih guys nah oke ya ah sekarang ini kan 6 pol nah ini satu lagi yang disini yang BB aksen nah sekarang ini anda perhatikan ini anda perhatikan ini ada garis hijau aksen yang dikonek ke sini aksen ya Nah ini nanti selotip ya total general nanti di sini di di sini sampai ke sini tuh jadi 18 pol paham kira-kira ya ah yang di sini kalau yang atas kan aksen ini yang anda konek ke sini hanya yang jadi Hai paling awal Hai paham Nah kalau ini B aksen ya B aksennya yang jadi paling paling ujung Hai bukan 30 lagi ini di sini ya ya di sini nanti jadi 36 nah kayak di sini juga ini 36 dari 18 ke sini kan 12 eh eh 18 makanya jadi 36 guys Hai jadi begini guys Hai ceritanya kita ini sekarang menggabung eh paralel dua grup 18 jadi grup yang yang pertama yang ini grup yang akan kita paralel kan kurang ini cuma ada 12 kita tambah 6 jadi 18 jadi sama dengan grup ini kalau dia enggak sama jangan diparalel nanti panas terbakar harus sama ya guys nah sekarang ini anda perhatikan ya ini kan ujung yang lilit yang anda putus sebelah ini kan ini telinga yang kan ada telinga ya apa ini anda kopek anda pisah ya di jenit apa tap tap itu anda kopek begini yang ini jangan di kopek ya ini biarin aja yang pas 12 lupa biarin nah ini yang anda kopek nah kopek nah kemudian yang ujung yang ujung ini ya anda cek pakai tester ometer ya ujungnya ini anda anda konek ke sini guys ke ct Hai jadi enggak ke sini lagi kawannya paham kira-kira ya nah ini gunanya untuk menyamakan fasanya agar dia enggak bentrok nah kemudian yang ujung atas itu anda koneknya ke sini ya Nah nah untuk yang bagian sini nah ini kan yang ujung atas ini yang disini ujung atasnya ini anda konek ke ct sesuai dengan garis hijau nah yang merah begini juga nah total general ini ceritanya ini ct18 yang beras jadinya guys nah kalau ini anda pasang yang berasal dari upgrade seperti ini itu saya jamin itu dua kali lipat leweganya nah sekarang ceritanya kemana gitu nah kesini ceritanya guys lewega itu kan ada dia ampli ya dia kalau digeber panas traponya panas kalau digeber itu traponya drop dari 20 nanti mungkin drop ya jadi 15 atau 16 kalau anda tukar traponya dengan begini ya ini kan 20 juga tapi ini kalau anda bikin seperti ini guys dia enggak enggak 5 ampere lagi namanya guys dia jadi 10 ampere paham ya karena kawat yang satu grup yang satu itu 18 ct18 itu 5 ampere ya anda paralel dua jadi 10 ampere guys Hai kalau tersedia suplai dari trafo 10 ampere laweganya itu enggak ngedrop dari 20 dia tetap 20 pahamnya kira-kira dia dia ngedrop sampai 15 tendangannya ya itu buat murninya itu berkurang itu drop separoh nah sekarang dengan anda mengganti ini total general SLPL nya nanti jadi 200% saya jamin pahamnya kira-kira nah sekarang itu itu suatu hal sekarang Anda bisa tingkatkan lagi dapat lagi 10% 15% peningkatan Hai ya dari mana dari kipas Hai ya Anda perbesar suplainya sehingga tendangannya itu teguh 120 volt-nya itu bengkak jadi dua kali lipat otomatiskan disipasi amplinya itu kan meningkat Hai ya namanya barang itu anda tingkatkan tenaganya dua kali otomatis disipasi meningkat nah caranya agar dia enggak tetap mantap gitu digeber ya enggak ada drop ya enggak ada enggak gampang rusak bisa tahan empat tahun lima tahun anda ke kipas caranya ngasih kipas anda kacari kawat lagi ini kawat halus ya Nah kalau untuk trapo jenis kayak begini sama ah kalau empat lilit itu 6 pol pol yang kita butuhkan itu 7 pol aja guys 7 pol nanti kan disaring disini di Elko itu 7 pol AC ini nanti jadi nanti kalau dipasang bebannya itu ya satu kipas ya guys ya satu itu jadi nanti sekitar 9 pol itu cukup ideal ya pokoknya anda anda ini ajalah anda eksperimen aja apakah disini empat lilit atau lima lilit pakai yang halus paham ya gira-gira nah nanti di slow tip lagi rapat rapi dipuntir ujungnya nakasih doda ini guys 4148 ujungnya satu paham ya gira-gira kita cuma perlu ap tegangan untuk kipas 9 pol lah ya slow aja ya Nah itu gunanya slow agar kipas itu sendiri tahan lama guys bisa usianya sampai lima tahun enam tahun nah paham ya gira-gira ya Nah kan kita nggak butuh harus turbojet eh meniup itu yang penting ada kiupan artinya di lingkungan yang bersangkutan itu ada bergeser udaranya hangatnya itu jadi panas yang di badannya itu mindah-mindah ya kalau di head scene ya maksud saya termasuk juga di trafo karena kalau panasnya juga pindah seperti trafo ini ya itu akan terjadi berkesinambukan penumpukan ya jadi gerja celciusnya itu dari mungkin 30 derjat nanti setelah 10 menit dia saya jadi 33 begitu seterusnya naik paham ya kira-kira karena apa karena panas yang ada nggak ditiup Hai ya saya dulu 15 tahun lalu di ejek eh bukan tahun 2019 Hai saya kan online nasional antar pulau jasa modifikasi car audio saya di ejek orang satu pulau semua Jawa saya dibilang tukang radiator karena kerjaan saya pasang kipas mereka mengejek ya kan sekarang mereka ngikut ya hehehe jadi jadi kita kepala sama hitam ya tapi strategi dan pikiran dan akal dan inovasi wajah beda-beda lah ya beda-beda ya orang kalau nggak enggak tahu tuh memang begitu ya bawaannya itu ngejek paham ya guys ya Oke sekarang kita lanjut apa ya Nah itu tadi kan kalau barang baik ya Anda ganti sama trafo Nah kalau inverter nggak saya anjurkan ya guys ya tapi yang saya anjurkan adalah meniup ya kalau eh edgingnya anda tiup dengan kipas nah sekarang 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 bagaimana anda mencuri atau mengadakan suplai untuk kipas nah sama guys itu trapo toroid eh apa imperternya itu kan ada trapo kecil ya ah lebih sedikit lagi anda cukup kawat ini aja yang halus ya Nah itu kan imperter itu trafonya beda-beda ya saya nggak begitu apa ya yang kipas kipas bagaimana pokoknya anda coba-coba aja anda bikin lilitan di badannya itu dulu yang badan utama ya bukan badan kesininya itu bukan termasuk apanya apa eh intinya enggak ya jadi yang disininya ini ya nah sip itu anda bikin misalnya kalau di imperter itu lilitan berapa ya ya kan frekuensi lebih tinggi itu guys mungkin anda coba tiga lilit aja dulu ya tiga lilit atau ya coba tiga lilit kasih ini 4148 ini kan speknya fast fast switching di dayot jadi 4148 ini bisa untuk sampai 100 sampai mega mega megahertz ini guys di switching ini tinggi ini bisa saya sering pakai ini di Hai tutorial saya untuk bikin satu super low noise itu kan switching 80 kilohertz itu guys yang main-main yang saya pakai ini diodanya ah jadi balik cerita lagi kalau Hai speaker politon atau apa gitu ya memakai inverter Anda bisa tingkatkan 50 persennya SPL nya artinya kontinu ya jadi dalam eh setengah jam nyala terus digeber aja tetap top ya nggak ada kendor lah istilahnya ya beda kalau nggak dikipas dia akan kendor ya dua lagu-lagu ketiga dia kendor ya Nah oke guys ya paham ya kira-kira Nah kalau untuk repair speaker aktif itu kan pas-pasan dibuat nggak ideal traponya kecil inverternya kecil sehingga dia gampang clipping clipping itu yang bikin bahaya gampang cepat jebol amplinya ya Nah kalau ampli itu jebol itu akan bikin seringkali dia bikin ini Hai nggak usah dulu sebelum jebol aja ya sebelum jebol itu itu kan clipping clipping itu sedotan DC itu guys jadi trapo itu bagian primernya itu kan lemah Hai yang terbakar itu primer guys trapo itu nanti kalau yang terbakar yang putus yang primer karena apa karena dipaksa oleh clipping makanya kita tiup pakai kipas ya guys ya pahamnya kira-kira nah sekarang ini kita sekundernya kita jadikan 10 ampere apakah primernya kuat saya jamin kuat kalau semua saran saya diikuti paham kan yang lebih berbahaya itu clipping beban clipping guys daripada kalau ini kita jadikan 10 ampere nanti tendangan musiknya itu bagus mantap apa dia senang primernya itu guys ya saya kenal baik dengan primer dengan sekunder dengan trapo dengan transi ribuan transistor itu sejak tahun 80-an saya kenal baik saya berteman saya ini basicnya itu praktisi dan preset ya makanya saya saya kenal baik jadi ikutin aja lah saya dianggap dongeng apa gitu enggak usah didengar ya banyak itu ya eh apa namanya eh banyak di media sosial itu kalimat-kalimat yang downgrade saya ya artinya yang menjatuhkan saya saya selagi selagi pihak-pihak itu tidak merugikan dunia ilmu dunia ilmu pengetahuan tidak merugikan konsumen nah saya akan mendukung mereka karena provisi saya demikian ya jadi artinya seperti grup-grup itu ya grup-grup saya itu kan saya ngajari saya bimbing ya ya mulai dari yang mentah saya bimbing ya agar mereka jadi paham agar mereka eh jadi bisa meningkatkan misalnya kalau kalau tukang service tukang audio apa yang selama ini enggak ngerti apa jadi ngerti ya otomatis nanti dia dalam bekerja kan enggak cuman sekedar membetulkan enggak sekedar repair tapi dia juga bisa bekerja hasilkan jutaan rupiah ya dengan kepuasan konsumen enggak boleh nipu jadi kita meningkatkan income penghasilan itu dengan cara meningkatkan nilai tambah profesi kita gitu loh guys ya Nah itu maksudnya saya membuat grup-grup itu ya agar kawan-kawan semua bisa lebih meningkatkan nilai tambah ya dalam profesi jadi banyak yang enggak tahu ini seperti seperti ini nih ini kan enggak ketemu di internet ini trapo di belah-belah begitu enggak ada di buku guys Nah itu sekarang sesuai judulnya ya tadi di judul itu kan ada membuat trapo itu tahu sebelum tahun 2000 ya sembilan berapa ya tahun 90-an nah itu kan saya bikin adaptor karena masuk tahun 95 proyek-proyek-proyek saya butuh dan kemudian pekerjaan saya itu jaman udah mulai istilahnya power mobil sejak tahun 90-an itu kan udah mulai guys ya jadi kita butuh power supply untuk pengerjaan di mobil itu jamannya dulu kan sampai isi penuh itu mobil power build-up itu sepanjang 75 cm ada empat ada lima itu harus dinyalakan dengan kapasitas 1 kg atau 1 kg seperempat ya guys ya Nah jadi untuk penyetelan setting itu kadang-kadang kan dua jam ya kita nggak mungkin nyalakan mesin kecuali mesinnya itu pakai alternator yang udah spesial audio 200 ampere dan lain sebagainya itu lain masalah ya Nah jadi kita akan urusan kita membuat settingan menginstalasi nah terserah pemilik nanti apakah dia mau pasang alternator ya dipasangkan alternator tapi kalau mintanya itu aki dulu zamannya aki basah atau aki kering buatan apa stinger stinger itu ya dua jutaan itu harga tahun 90-an nah itu 80 ampere itu buatan Amerika itu hebat ya aki kering itu ukurannya kecil aja guys sebesar dikit dari ini guys tapi beratnya itu sama beratnya dengan aki 120 ampere yang untuk truk itu guys jangan main-main itu stinger nah jadi Hai sekarang Bagaimana caranya itu kan judulnya ada tadi itu membuat 80 ampere stabil 12 pol Hai atau 13 pol dengan dua bigi trapo ya rinciannya silahkan anda simak ada di grup saya di Facebook ya silahkan ya bisa disimak cuman sekedar ini informasi nah beginilah ya jadi yang kita kita butuhkan itu hai hai eh lilitan yang 18 pol Hai itu yang kita butuhkan satu trapo kalau kurang kita usahakan dengan menambah lilitan seperti ini guys agar dia dapat ketemu 18 sehingga satu trapo itu CT yang 10 ampere kita bisa jadikan grup 18 itu 4 itu sama dengan berarti kalau dia dasarnya 10 ampere itu sama artinya dia eh 40 ampere Hai nah nggak perlu takut primernya terbakar jangan itu orang bodoh hitung-hitungannya kan begini ini kan dari trapo ini ya saya kasih tahu guys ya Nah ini aslinya kan 30 atas 30 bawah itu ketika ayunan listrik itu mengayun begini kan semuanya dapat dari pick to pick itu 30 30 60 kali 5 berapa 300 watt ini guys jangan main-main ini 300 watt jadi kalau anda pakai cuman dari sini CT18 ini sisa nganggur ya itu berarti anda nggak makanya itu 300 watt anda cuman pakai sebagian Hai paham nggak kira-kira jadi kita bicara itu harus teknis ya Nah jangan kita mikir Oh ini 5 ampere mana bisa jadi 40 ampere itu orang bodoh satu lembarnya memang nggak bisa jadi 20 atau 30 satu lembarnya tapi kalau dia empat lembar kan gampang kan logikanya Hai nah Hai gampang kan kita cuma ngambil 18 nya aja nanti grupnya itu kita jadikan empat satu grup itu di kapasitasnya 10 ampere misalnya kan tadi untuk trapo adapter itu nah tetap aja kalau dia misalnya seperti ini dari 30 ke 30 kan 60 60 itu kali 10 itu 600 watt ya 600 watt ya sekarang anda bagi-bagi anda tambah dulu sedikit ini anda jadikan nih 36 ke atas berarti 36 36 berapa totalnya totalnya 60 72 72 72 antara 72 Hai dengan 60 itu kan ada penambahan 12 ya masih 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 inilah masih rekomendasilah dengan ampere kebatas maksimal ini ya belum membahayakan itu guys dia baru membahayakan kalau anda sudah pakai artinya melipat ganda di sini bebannya sampai eh 50 persen Hai ya yang berbahaya itu justru kalau anda bikin disini ampli anda geber sampai mentok-mentok sampai keliping-keliping itu justru ini menangis Hai pahamkan itu cerita saya dari awal tadi kan begitu ya ya Hai itu percuma artinya mentok itu adalah beban harus yang harus diberikan tanpa menghasilkan bunyi dia cuma menghasilkan panas dia cuma menghasilkan kerusakan Hai jangan dipelihara guys kedunguan-kedunguan Hai saya berdosa kalau ngajari anda itu dengan hal-hal yang salah itu saya berdosa ya orang tua dan agama saya itu tidak mengajarkan demikian Oke guys ya jadi sekarang terapur 10 ampere kita jadikan rangka empat ya Hai eh ininya apa namanya rombongannya itu yang kita butuhkan itu cuman tegangan tunggal 18 18 volt Hai nah paham ya Nah itu nanti anda ratakan dengan dioda yang terbaik ya yang untuk power besar ya yang 35 ampere eh jangan yang jangan yang sekaligus yang 60 ampere itu yang gede-gede itu jangan ya itu malah kita banyak yang dipalsu ya dioda kecil dimasukkan dalam bikin bangkenya itu besar jangan bagus yang beli yang standar yang besar yang hitam itu tipis ya Nah itu original itu bagus 35 ampere itu daya tembusnya 600 volt kalau saya nggak salah itu bagus ya jadi belikan itu dua nanti untuk trapo yang satu lagi satu Hai jadi dia bisa kerja satu silikon itu 340 volt itu nah satunya lagi 40 m40 ampere pahamnya kira-kira pahamnya kira-kira jadi satu trapo anda bikin grupnya empat ya itu otomatis trapo itu kan jadi 40 ampere ya Nah anda kasih dioda bridge-nya itu yang bagus trop masuk terus ember kapasitor ya trapo yang satu lagi juga begitu Hai nah kemudian dikombinasi di di apa namanya di gabung ya embernya boleh satu kapasitor besar-besar yang gede-gede itu drum ya yang 100 berapa ya 160 ribu mikroparat dulu boleh bagus ya Nah kemudiannya ini ada cerita lagi ya kan itu 18 volt itu jadinya di elko nanti kalau tanpa beban ya sekitar 25 volt guys ya Oke nah sekarang di grup saya itu di Facebook ada saya ajarkan yaitu bisa dipakai regulator itu 7272 berapa ya 723 LM IC nanti gunakan final transistor itu 8 biji atau 10 biji tipe yang bodinya plastik itu loh yang hitam 2 SD998 ya 2 SD998 8 biji atau 10 biji masing-masingnya nanti anda beri di emitternya itu untuk penstabil resistor 5 watt 2 biji 2 biji paralel jadi masing-masing ukuran 2,2 eh ukuran 0,22 jadi kalau di paralel 2 kan jadinya itu 0,11 ya Nah kita enggak cukup enggak perlu besar-besar disitu gunanya RE itu supaya masing-masing mereka itu kerjanya nanti seragam jangan ada yang tidur satu males-malesan yang lain yang kerja itu jangan ya Nah itu gunanya guys ya banyak bisa disimak itu di grup saya ya cara membuatnya itu berapa ya tahun 90-an ya itu artinya banyak kerjaan saya itu ada di grup saya saya dulu pengujiannya itu ya Bagaimana saya mengujinya saya beri beban itu damilot ya kawat tembaga ukuran 2,5 mili ya 15 lilit di lantai kemudian itu yang saya colok saya ukur cuman di terminal itu menurutnya itu 0,2 volt dari 12 Coba anda bayangkan itu saya ukur pakai dulu saya mengukurnya pakai soar soar Jepang nah kalau ini kan apa kalau soar itu lebih tinggi di atasnya ini ya eh digital saya nah itu produknya saya cabut jadi damilot itu saya ukur langsung ke mesinnya yang di dalam itu 0,15 saya nggak salah 0,16 apa ya sekitar itu ya jadi hitung-hitungannya itu kira-kira waktu saya tes itu enam kali tujuh kali yaitu kita berhasil menyedot itu sekitar 8 hampir 480 ampere kan begitu nah oke guys ya paham ya kira-kira nah pendingin itu cukup satu lembar aja tapi diberi kipas adaptornya nah kalau kalau kerja-kerja 50 ampere apa 60 ampere Oh santai-santai saya udah puluhan tahun itu nyoba barang itu kan hilang semua waktu saya bangkit kembali tahun 2012 setelah luntang-lantung itu semua kan dulu aset saya di jarak orang di bengkel itu cerita lainnya guys ya jadi makanya saya nggak bisa kasih tunjuk ya dan saya udah meninggalkan dunia amplifier besar udah meninggalkan yang begitu-begitu tahun depan tahun menjelang tahun 2000 itu saya akan fokus untuk proses mikro sama efek gitar sampai sekarang jadi spesialis saya itu sebetulnya itu guys saya punya teknik terbaik dunia kelas atas sekarang itu tiga macam kompresor limiter nice gate kemudian satu yang saya pemain tunggal di dunia timbre setiring saya pengelola timbre karakter warna nada secara alami di dunia saya basic analog saya nggak main pro digital proses digital saya dalami tahun 80-an sekedar mendalami ini ya tapi karena jiwa saya itu adalah natural saya menggeluti bagaimana supaya semikonduktor Johnson biasa bisa menyaingi secara unit jadi secara barang udah jadi bisa menyaingi kinerja unik yang bahannya pakuncup Nah itulah saya sekarang Oke saya sekarang cerita lain lagi eh judulnya tadi apa itu jadi ada empat kalau saya nggak salah ya upgrade tenaga barang rusak bikin adaptor kemudian apa lagi satu lagi ya ini udah cerita ngalor nih dulu soalnya guys jadi intinya akan begini ya kan jadi intinya itu kita bermain di supply kita naikkan SPL 50% sampai 200% sekarang kalau kita tukang servis ya jebol kita mau ganti ini trapo ya Nah jadi biasa anda pakai ini anda ambil ct misalnya 18 to ya Nah itu nanti enggak tahan lama anunya udah balik lagi aslinya kan begitu karena selalu digebel digebel politron lawega ya rusak yang rusak itu kan amplinya dulu karena apa karena kepanasan jadi kiatnya ini guys anda perbaiki anda ganti ini ya berapa anda minta ngkos 100 150 Anda bisa double jadi 300 ribu gitu maksud saya Anda bisa kasih jaminan lima tahun enggak bakal rusak silahkan digebel kan begitu guys salah polanya kita itu berkerja dan berpikir pahamnya kira-kira nah apalagi ya ada satu kalau saya nggak salah itu nah supply untuk kipas Hai kemudian apa ya Hai bentar lah saya coba cek dulu ini di apa gimana ini laptopnya ternyata guys kita cek dulu anunya ini hai 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 apa ini tadi judulnya bentar guys ya di Facebook tutorial disini nah ini guys membuat adaptor stabil 80 ampere 12 volt DC dengan dua trapo ya kan itu judul pertama di atas kemudian di bawahnya up tenaga SPL speaker teraktif 50% hingga 100% itu kalau kondisinya baik mereka ya dengan cara cuman memberi kipas ya kalau kipas bekas saja dipakai kan cuman modal 10.000 eh cuman modal 1000 perak beli kapasitor sama dioda untuk untuk supply kipas anda kalau kawatnya minta di tetangga atau di tukang dinamo dan gampang membuat suplai kipas DC dengan biaya seribu kemudian upgrade daya tahan speaker aktif lima kali lipat aslinya nah itu yang maksudnya tadi ini di belah-belah yang mampir ya kan paham ya oke sudah sudah lunas ya semua sesuai judul ya saya berikan Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati